Pemirsa sejumlah siswa di sebuah paut Tangerang Banten terpaksa belajar di luar sekolah akibat gedung sekolah disegel oleh Ketua RW karena masalah iuran sekolah. Namun okrum Ketua RW tersebut membantah adanya pungli. Maman Abdul Karim, Ketua RW 04 Kelurahan Pendoranan Karang Tengah Tangerang Banten muncul ke publik usai tindakannya menyegal paut anjelir viral karena pengelola paut tak mau membayar uang sewa gedung sebesar 750 ribu rupiah. Maman hadir di Aulah Kelurahan Pendoranan untuk mediasi bersama Camat Karang Tengah dan juga Kepala Bidang Paut, Binas Pendidikan Kota Tangerang. Dalam mediasi, Maman membantah dirinya meminta uang ke pengelola paut. Saya itu tidak pernah meminta bujitif, bayar saya 750, tidak pernah. Yang saya kirim itu adalah diskusi, diskusi di dalam forum RW. Bukan saya yang mengomong, oh ini harus betul pada. Sementara pihak pengelola paut anjelir terpaksa menggelar pembelajaran tetap muka terbatas di luar gedung sekolah. Hal ini dilakukan pengelola lantaran oknum Ketua RW menutup sekolah karena pembayaran iuran gedung tidak terpenuhi. Menurut salah seorang wali murid, baru kali ini Ketua RW meminta iuran gedung. Sewa, sewa gedung. Jadi biar bisa dibuka, ini harus sewa. Akhirnya kenapa sebelumnya tidak dimintain iuran dan sekarang baru dimintain iuran itu kenapa? Masih ganti RW. Berarti yang minta RW baru? RW baru. Selesai mediasi, oknum Ketua RW berjanji penyekalan paut tidak akan terulang kembali. Dari Tangerang, Bantan, Sukron, Ainus, Maworka.